Sekarang kasusnya lagi tinggi nih Cuma demam berdarah itu kan Dia demam tinggi 3 hari Habis itu demamnya hilang Pas demamnya hilang kita kira Udah anak udah sembuh Ternyata dia malah lagi turun banget kondisinya Dan kalau kita lengah Anak bisa jatuh ke kondisi shock Kakinya dingin Berdarahan ya mimisan Gosi berdarah Muntah darah BAB darah dan lain-lain Bahkan ada yang namanya encefalopati denggi Jadi penurunan kesadaran Anak kejang dan lain-lain Kalau ibu-ibu disini yang punya anak Usia 6 tahun ke atas Baiknya udah dilengkapi Dengan imunisasi dinggi Kalau HPV ini khusus perempuan aja kan ya dok? Saat ini rekomendasinya ide iya ya Nah kalau misalnya ada anak yang alergi obat tertentu Terus mengalami alergi pada saat imunisasi Itu apa yang harus dilakukan dok? Alergi imunisasi sama dengan alergi komponen lainnya Bisa berupa alergi yang ringan Misalnya dia ruah merah Urtikaria Atau misalnya dia pilek Bersin, matanya berair Atau angio-udem bibirnya Atau kelopak matanya jadi menebal gitu Sampai bisa menyebabkan reaksi berat Reaksi berat itu kita bilangnya anafilaktik Walaupun sangat jarang Satu atau dua orang dari satu juta dosis Misalnya anak bisa terjadi reaksi anafilaktik Namanya dia nafasnya cepat Sesak gitu Sampai dengan shock Orang tua perlu tahu Jadi kalau hanya reaksi ringan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya